Oke, kalau misalnya baru mau belajar minum koktel, lebih baik belajar di single mix atau kalau enggak belajar untuk minum yang light. Contohnya sour-sour drinks, simple-simple drinks yang kayak kami kasek, teh kiri, margarita, yang light-light aja dulu. Ketika lidah kita udah terbiasa dengan balancing sweet and sour-nya, baru kita coba untuk, karena di koktel itu kan ada beberapa tipe ya. Kalau gitu ngomong koktel kan ada beberapa tipe, ada yang kayak sour, ada yang sour saja, ada yang kompleks sama ada yang simple. Sours itu semua, sour itu sebuah koktel ada dari spirit, sour element, sour element kan bisa citrus, bisa syrup, itu juga bisa, sama sugar. Nah, itu kalau misalnya, kalau simple, kalau simple sour itu kayak contoh margarita, ya kan, teh kiri, itu simple. Nah, kalau kita ngomong sama kompleks sour, kompleks sour itu biasanya ada tambahan liquor sama ada tambahan sirup. Sirupnya dia udah main-main rasa tuh, clever club contohnya, clever club ini kan sebenernya cuma dari pink lady. Pink lady dari gin sour, dari gin sour ditambahin dengan raspberry, jadinya clever club sebenernya. Nah, itu dia kompleks, tapi dia tetap pasif. Terus ada yang ancestral, ancestral atau bittersling, ancestral atau bittersling, ini kan cuma spirit, sugar, bitters, water. Contohnya old fashion, sasrak, nah ini kan namanya, style-nya mereka namanya bittersling atau ancestral. Terus ada tuh yang spirit forward, spirit forward ini sebenarnya pengembangan dari ancestral. Tapi spirit forward ini karena adanya vermute, akhirnya orang biasa ganti gulanya pakai, sugarnya diganti pakai vermute. Untuk memberikan rasa manis, seperti itu. Spirit forward itu Manhattan contohnya, old fashion cuma diganti pakai, gulanya diganti pakai vermute, tambahin liter. Whisky jadi, Manhattan. Nah, itu namanya spirit forward. Kalo proy, kayak gitu-gitu spirit forward sebenarnya. Gulanya hilang, diganti dengan vermute. Nah, ini jadi kalo misalnya kita mau, kita kalo mau kesana dulu, takutnya kayak, gak apa-apa sih. Cuman kayak, lu melangkahi proses. Dan kayak, ketika lu minum sour, sederik, lu, ya, gak masuk nih bagi gue. Kayak gitu. Tapi kalo lu minum sour, terus lidah lu terbiasa dengan rasa, karena kalo koktel ini kan ada sweet, sour, bitters, kadang-kadang bisa free. Jadi lu harus terbiasa dari situ. Nanti baru tinggal lu naik ke yang lebih kompleks. Nah, kalo kayak gue bilang tadi, kayak old fashion, kayak spirit forward ini, ini kompleks. Sebenernya kompleksnya udah karena, ah, tastanya udah agak tinggi. Karena lu bisa mendeteksi flavor-flavor baru yang kayak dihydrate fruit. Seperti itu. Nah, kalo misalnya lu minum strawberry, ini, ini, ini gue tulisnya. Lu minum strawberry ketika di sour fruit, di sour drink, ketika pake sirup. Itu akan beda ketika lu minum sesuatu yang ada berinya. Ini kan karena, karena begini, karena strawberry itu kalo di dihydrate, dia pasti udah beda. Strawberry sendiri pemikiran orang adalah, strawberry adalah manis gitu kan, warnanya merah. Padahal kan ada juga yang strawberry yang dafteris, apa segala macem. Kalo kita ngomong strawberry ya, kayak gitu. Jadi, kalo lu udah biasa mendeteksi di yang light-light seperti itu, lu untuk naik ke yang tingkat yang lebih, lu akan tau ada sih namun yang lebih kompleks-kompleks begitu. Ya, jadi kalo ke bar gitu, mendingan gausah malu untuk bertanya atau gausah gengsi untuk ngobrol sama bartendernya. Ya, tanya aja gimana. Karena bartender pun punya kelemahan, dan tamu pun kadang-kadang mereka ada yang tau, ada yang bartendernya ga tau. Begitu juga sebaliknya. Itu aja gausah ngobrol untuk berdiskusi, biar tanya-tanya, biar jangan kelihatan kayak sok tau, atau sok pinter gitu kan. Tapi, ya lu mau kelihatan show up, atau lu ada temen, atau ada cewek gitu kan, atau ada gebetan, mau show up, tapi sebenernya itu salah gitu loh. Yang kayak, kita bartender pun kayak, ya elah. Kayak gitu loh, ya elah lu, sosok banget lu, lu nanya aja sama gua gitu kan. Kalo lu kesini, gue di Nautilus, gue pasti rekomendasikan dari awal ada namanya shifting reef. Shifting reef itu sebenernya highball style, sweet, sour, sweetnya dari osmantus, ada red flower, sour ada yusur dikit, whisky, ya kan. Sama nanti ada soda, jadi itu udah light banget, light tapi fruity, floral. Jadi untuk appetite juga enak, gitu. Appetite, dan lu akan, nah kuncinya juga gitu, clean palette. Clean palette, jadi lu ga yang mati palette lu gitu. Untuk mendeteksi flavor-flavor yang lain, pala lu masih bisa kebuka. Sekolah. 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 KELOLAP.